Bab 153 selamat datang. Dia terus berteriak dari dalam hatinya. Kaka, dia ini adalah cucu dari bos Aaron di ibu kota provinsi. Menikahinya setara dengan menguasai seluruh dunia bawah tanah ibu kota provinsi di dalam genggaman tanganmu. Dan Kurumi ini tidak hanya terlihat cantik, tapi juga memiliki postur yang sangat bagus. Semua pria normal yang ada tidak mungkin menolaknya. Kurumi tidak pernah menyangka Cloud akan berkata seperti itu. Dia menggigit bibirnya dengan erat. Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Aku akan melakukan apapun jika kamu mau membantuku. Cloud menunjuk Tessa tidak jauh di depan. Saat ini, Tessa sudah menarik dua ban besar hingga garis akhir. Kemudian, berdiri terbalik, membenamkan wajahnya di baskom berisi air. Jalani latihanku ini, jika kamu bisa menyelesaikannya, aku akan membantumu. Kurumi mengertakkan gigi dan berkata, aku akan melakukannya. Pada saat yang sama, di vila keluarga Son. Ayah, ini kesempatan emas bagi seluruh keluarga kita. Sekarang seluruh dunia bawah tanah berada dalam kekacauan. Kedatangan Renzi telah mengubah tatanan dunia bawah tanah ibu kota provinsi. Keluarga kita bisa dapat mengandalkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan. Keluarga kita bergerak secara normal dan terjun ke dunia bawah tanah pada saat yang sama, bisnis kita pasti akan tumbuh semakin besar, tujuan melampaui keluarga feda sudah di depan mata. Sejak aku masih kecil, kamu selalu bilang kepada aku bahwa kamu memiliki impian terbesar dalam hidup kamu. Yaitu untuk melampaui keluarga feda, sekarang kesempatan itu sudah datang. Rado terpesona oleh pries, dan bertanya dengan penuh semangat, apa yang akan kita lakukan sekarang. Kudengar buzzer berkata karena ada masalah di keluarganya, Renzi harus meninggalkan ibu kota provinsi untuk sementara. Dia meninggalkan Darius di ibu kota provinsi, dan pada saat yang sama memanggil putra satu-satunya, Hugo Omen, untuk datang ke ibu kota provinsi. Hugo baru saja tiba, dan aku akan mengundang mereka ke rumah untuk makan malam sekarang juga. Setelah mengatakan ini, tatapan licik muncul di mata pries. Hanya saja, jika kita mau mengundang mereka untuk makan malam, kita harus menyiapkan uang cukup banyak. Rado melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, kemajuan keluarga kita bergantung pada situasi saat ini, berapapun biayanya, aku tidak peduli. Pries tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Beberapa jam kemudian, Pries membawa Hugo dan Darius dengan mobil limosin ke vila kediaman keluarga Son. Setelah keluar dari mobil, Hugo melihat sekeliling dan merendahkan sekitarnya. Kupikir tempatnya akan bagus tapi ternyata biasa-biasa saja. Pries dengan hormat mengundangnya untuk segera masuk. Rado sudah lama menunggu di dalam. Selamat datang di kediaman kami Tuan Omen. Hugo masuk dengan angkuh, tanpa memperhatikan Rado sama sekali. Darius mengikuti Hugo dari belakang. Matanya memiliki tatapan yang tajam, membuat Rado sangat tidak nyaman. Namun, Rado masih memaksakan senyum dan tertawa bersamanya sepanjang waktu. Hei, Pak Tua kami tidak punya banyak waktu hanya untuk omong kosong seperti ini. Jika kamu punya barang-barang yang menarik, segera tunjukkan kepada Tuan Muda. Oke, oke, aku akan meminta seseorang untuk segera membawanya keluar biar Tuan Muda segera menilai. Rado adalah seorang kolektor. Dia biasanya suka mengoleksi kaligrafi dan lukisan antik. Saat ini, dia bertepuk tangan, dan dari tangga vila, terdengar suara sepatu hak tinggi berjalan turun. Tidak lama kemudian, seorang wanita muda anggun dengan gaun yang mewah turun secara perlahan. Dia memutar pinggangnya seperti ular air, dadanya bergerak naik turun, memegang nampan kayu dengan kedua tangannya, dan berjalan ke bawah. Meskipun ada tiga harta yang bernilai lebih dari 20 miliar di nampan kayu ini. Tapi Hugo bahkan tidak memperhatikannya. Dia menatap terus ke arah dua gunung yang bergerak naik turun dari wanita itu. Ya, tidak buruk. Rado menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Hugo. Tiga barang antik di atas nampan kayu itu adalah favoritnya. Bab 154 Raja Dunia Bawah Tanah. Biasanya, meskipun rekan bisnis terbaik datang, dia tidak mau ikut campur. Rado berkata kepada Hugo, karena Tuan Muda Hugo menyukainya, mengapa tidak melihatnya lebih dekat? Hugo segera berdiri dan berjalan. Rado buru-buru memperkenalkan ke samping, belalang mantis di tengah ini, aku menghabiskan 8 juta. Sepuluh tahun yang lalu. Sebelum dia selesai berbicara, Hugo tiba-tiba mengambil palet kayu itu dan membaliknya secara langsung. Apa bagusnya barang bobrok seperti ini? Jika mau mencari sesuatu yang bagus, carilah yang seperti ini. Hugo membuka tangannya dan langsung memeluk wanita muda yang anggun dan montok ini ke dalam pelukannya. Hehehe, Tuan Son seleranya tidak buruk, mengetahui bahwa aku sangat suka hal-hal seperti ini, dia secara khusus menyiapkan yang terbaik untukku. Rado di sebelahnya sangat ketakutan hingga wajahnya memucat. Dia dengan cepat menjelaskan, tidak, 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 dia adalah wanita penghibur biasa. Biasa. Hugo tertawa dan mengulurkan tangannya, dengan kuat meremas salah satu payudaranya dengan kuat. Wanita itu berteriak, kamu menyakitiku. Tentu saja. Hugo naik ke atas sambil menggendong wanita itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Rado buru-buru berteriak di sebelahnya, jangan, jangan, dia adalah istriku. Ini istriku. Hugo langsung menoleh, menatap Rado dan berkata, mulai hari ini, sudah bukan istrimu lagi. Hahaha, ah, hahaha. Tuan, Tuan. Bantu aku. Tuan. Wanita itu berjuang untuk melepaskan diri dari pelukan Hugo. Namun, semakin dia berjuang, semakin membuat Hugo tersenyum bahagia. Dia baru saja naik ke atas dengan wanitanya di depan Rado. Rado ingin menyusul, tetapi Darius menghalanginya di depan tangga. Rado, seorang pebisnis yang telah berbisnis selama bertahun-tahun, hanya karena dihadang oleh Darius segera menarik kembali dirinya dan berhenti. Dia ketakutan. Karena pada saat itu, dia merasakan niat membunuh darinya. Prie sedang duduk di sofa di sampingnya dengan senyum di wajahnya. Semakin banyak senyuman di wajahnya, semakin berbahaya. Wanita ini adalah ibu dari adik laki-lakinya, Sinon. Sinon sudah meninggal, dan wanita ini segera ingin punya anak lagi. Mulai sekarang, bahkan jika dia melahirkan seorang anak laki-laki, pasti akan diberi nama dengan Marga Omen. Rado berjalan cepat ke arah Prieus dan berteriak padanya. Kamu sudah merencahkan ini dari awalkan. Ayah, kamu sudah memberitahuku sejak kecil bahwa orang yang sudah mencapai targetnya tidak akan begitu peduli lagi pada hal-hal kecil. Wajah Rado menjadi berwarna marah karena marah, dia adalah ibumu dari kecil, dia adalah ibumu. Dulu, tapi sekarang tidak lagi. Selain itu, dia hanya seorang wanita biasa. Dengan statusmu yang tinggi dan juga sebagai ayah, kamu bisa saja membayar beberapa puluh juta secara acak untuk menikah lagi dengan seorang gadis muda. Dan tidakkah kamu lihat bahwa Tuan Muda Hugo di lantai atas sangat bahagia? Ibu dari mantan adikku juga terlibat. Di lantai atas, pintunya tidak ditutup. Ini sengaja dilakukan oleh Hugo. Dia memang suka dengan sengaja mempermainkan orang lain dan membiarkan orang lain melihatnya secara langsung. Suara dari atas terdengar sangat berisik pada awalnya. Aku selalu bisa mendengar wanita di atas berteriak, jangan-jangan. Tapi perlahan, dia menambahkan kata, berhenti, setelah, jangan. Hugo seperti kerbau liar yang sedang bersenang-senang di lantai atas. Dan Rado di lantai bawah, menutupi telinganya dengan kedua tangan, wajahnya sangat sedih. Setelah jeritan tinggi seorang wanita terdengar. Tidak lama kemudian, aku melihat Hugo menarik ikat pinggangnya dan menuruni 28 anak tangga ke bawah. Dia duduk di antara Rado dan Prius dengan santai. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Rado, dan berkata, Tuan Son, kamu mendidik wanitamu dengan sangat baik, aku sangat suka tipe wanita seperti itu, mulai sekarang, dia akan terus bersamaku. Mendominasi. Sombong. Sangat sombong. Dia adalah putra Renzi, calon penguasa di Provinsi Jiangzu. Bab 155 ikuti aku ke Sinra. Rado menahan amarahnya dan mengangguk. Setelah itu, Hugo tiba-tiba tertawa kencang. Tuan Son benar-benar menarik. Aku hanya bercanda denganmu. Dia adalah istri Tuan Son, bagaimana mungkin aku bisa membawanya pergi? Aku hanya akan meminjamnya untuk beberapa hari ke depan, dan kemudian mengembalikan dia kepadamu saat aku pergi. Sebagai gantinya, jika keluarga Son memiliki musuh, kamu dapat memberi tahu aku sekarang, dan aku akan mengirim seseorang untuk memotong tangan dan kakinya. Prius sedang menunggu kata-kata dari Hugo. Ngomong-ngomong, keluarga kami memang punya musuh, dan orang ini ada di Sinra. Dia seorang pemberontak dan sangat sombong, dia sudah membunuh saudaraku. Wanita yang baru saja ditiduri oleh Hugo sudah berpakaian dan turun. Ketika dia mendengar kata-kata pries, dia tiba-tiba melompat ke sisi Hugo dengan penuh semangat. Tubuhnya yang halus sepenuhnya bersandar di tubuh Hugo, dia menangis sambil berkata, Tuan Omen, tolong balaskan dendam anak aku, selama kamu bisa membunuh Claude, aku akan melakukan apa saja untukmu. Ketika wanita ini sedang berbicara, dia dengan sengaja menempelkan bagian tubuh lembutnya ke tubuh Hugo. Kepuasan yang baru saja selesai dilepaskan oleh Hugo, tiba-tiba naik lagi. Dia mengambil wanita itu dan berjalan cepat menuju ruang kerja di dekatnya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Darius di belakangnya, Paman kedua, kamu segera perintahkan Paman keenam bawa pasukan ke Sinra dan menghabisi orang yang disebut Claude itu. Begitu suara itu terlontar, suara rangan seorang wanita terdengar dari ruang kerja. Dia masih terdengar sangat muda dan energi. Dalam beberapa jam ke depan, Hugo dan wanita ini bersetubuh di setiap sudut vila milik Rado. Kamar tidur, ruang kerja, dapur, dan bahkan sudut taman di luar ruangan juga tidak luput untuk mereka bersenang-senang. Untuk memuaskan Tuan Muda Hugo ini, Rado bahkan menawarkan pil macan naga miliknya sendiri. Terdengar suara rangan wanita dari waktu ke waktu. Prius berjalan ke Rado dan berkata dengan lembut, Ayah, bisa dibilang bahwa kali ini, kita benar-benar sudah satu kapal dengan keluarga Omen. Mulai sekarang, bisnis keluarga kita pasti akan berjalan lancar. Tidak lama lagi kita pasti bisa melampaui keluarga Fedah. Masalahnya sudah selesai, Rado tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, saat ini ia melihat ada sebuah mobil sedang masuk dari gerbang depan. Ketika Prius melihat mobil itu, dia langsung terlihat sangat bersemangat. Sudah selesai. Paman ke-6 yang dikirim Hugo pasti membawa tangan dan kaki Cloud yang terputus. Akhirnya aku bisa menghirup udara segar. Darah. Darah merah segar. Tapi pemandangan darah ini membuat Prius sangat terkejut. Pada saat itu, Paman ke-6 memang sedang memegang sebuah tangan yang terputus. Tapi tangan yang terputus ini bukanlah milik Cloud, tapi tangan Paman ke-6. Paman ke-6 segera masuk dan berteriak pada saat bersamaan. Tuan. Tuan. Tolong. Hugo yang sedang bersenang-senang dengan wanita itu tiba-tiba berhenti. Dia mengenakan pakaiannya dan bergegas ke halaman. Ternyata Paman ke-6 sudah berdarah-darah, dan tangan kanannya dipotong. Pada saat yang sama, sekitar selusin anak buah yang dibawa oleh Paman ke-6, semuanya kehilangan tangan mereka. Hugo tercengang, dan segera berteriak, Siapa? Siapa yang melakukan ini? Paman ke-6 buru-buru berkata, Cloud. Pria yang bernama Cloud itu sangat mengerikan. Orang itu, juga memintaku untuk menyampaikan pesan untukmu. Dia berkata, tidak peduli berapa banyak anggota yang dikirim dari provinsi, lebih baik jangan pernah datang ke Sinra, kalau tidak. Kalau tidak. Kalau tidak, dia akan membiarkan kita masuk dengan badan utuh dan keluar dengan badan yang cacat. Paman ke-6 berkata sambil gemetar. Berengsek. Hugo meraung marah. Paman ke-2, segera panggil semua orang dan ikuti aku ke Sinra. Mengumpat. Marah. Itu sudah sangat membuat Hugo kesal saat ada yang mengganggunya. Dan semua yang Cloud lakukan membuat Hugo semakin kesal seperti seluruh wajahnya terinjak-injak di bawah kakinya, dan kemudian digosok dengan keras di tanah. Dia tidak tahan, dia harus membalas perbuatan ini. Dia ingin memotong semua tangan dan kaki Cloud. Terima kasih sudah menonton!